Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu yang lalu Apple sudah meluncurkan iOS 16 untuk handphone mereka dan banyak sekali fitur-fitur baru yang ada di dalamnya Salah satunya adalah custom lock screen dimana untuk lock screen sekarang di iPhone bisa di custom ya atau diubah mulai dari wallpaper, kemudian untuk font kemudian ada widget juga dan masih banyak lagi Jadi kita akan bahas beberapa fitur keren yang ada di lock screen iPhone iOS 16 yang terbaru ini Oke, jadi langsung aja ya kita coba setting-setting biar lebih maksimal lagi untuk penggunaannya Pertama kita buka dulu untuk kuncinya ya Disini masih terkunci Kita buka dulu menggunakan PSID Oke, jika sudah kita tahan beberapa saat di layarnya Nah, jika kita geser ke sebelah kiri Disini ada beberapa wallpaper yang sudah saya buat atau saya custom Dan untuk menambahkan yang baru Kalian bisa klik aja logo plus di pojok kanan bawah sebenarnya Ataupun kalian juga bisa geser lagi ya Nah, disini kita klik aja logo plus Untuk membuat wallpaper atau lock screen baru Pertama ini ada unggulan Yaitu sepertinya yang biasa sering orang-orang gunakan Kemudian di bawah ada cuaca dan astronomi Ini gambarnya itu ada yang bumi dan ada sedikit animasi serta titik Tinggal kalian juga biasanya ditandai dengan warna hijau Kemudian ada emoji juga Kalian bisa custom wallpapernya menggunakan emoji yang bisa kalian buat sendiri Ini ada koleksi bawaan dari iPhone-nya Kemudian yang terakhir ada warna Dimana kalian bisa juga custom untuk wallpapernya berupa warna polos kayak gini Oke, kita coba dulu ya Di bagian atas kita coba pertama untuk warna Nah, kalau mau ganti warna kita pilih disini Kemudian silahkan buat aja Untuk warnanya mau seperti apa Atau mau warna apa gitu ya Misalkan merah, kuning, hijau Bebas lah Kemudian untuk kecerahannya di bawah bisa kalian atur juga Seperti ini Oke, ini untuk warna polos ya Kalian bisa custom kalau mau yang polosan Kemudian ini untuk cuaca dan juga bumi Ini yang ini Sama, tidak begitu banyak perubahan Kemudian untuk emoji kita coba ya Nah, kita hapus dulu emoji-nya Kemudian kita coba buat sebuah emoji Kita coba random aja kayak gini Oke, jika sudah kita kembali Nah, disini bisa ganti juga untuk background-nya Misalkan mau ganti dengan warna apa gitu ya Silahkan sesuaikan aja dengan selera Kemudian untuk bentuk emoji-nya juga bisa di custom ya Tinggal kalian geser aja Nah, maka bentuk emoji-nya pun akan berubah-ubah kayak gini Silahkan pilih aja yang sesuai dengan keinginan kalian Oke, selanjutnya ada untuk foto ya Nah, kita akan coba explore banyak disini Kita coba tentukan dulu untuk fotonya salah satu Kita tadi sudah download Yang Opa Korea ini Oke, kita pilih Kemudian untuk posisinya seperti biasa bisa di setting ya Mau ukurannya segimana silahkan sesuaikan Kemudian yang menarik disini untuk jamnya itu bisa berada di belakang objek kepalanya Namun tidak begitu bisa pull ya Hanya sedikit kayak gini Nah, jadi bisa di belakang objek seolah-olah nyata gitu Atau 3D gitu ya untuk jamnya Untuk mematikannya ada disini Efek kedalaman bisa dimatikan Maka jamnya akan muncul di depan kayak gini Nah, jika dimatikan Akan ada berada di dalam belakang objek Kemudian untuk warna juga bisa diatur ya Tinggal kalian geser aja untuk menggunakan efek yang lain Kita coba efeknya yang kuning nih Kayaknya lucu Oke, next selanjutnya kita coba setting untuk bagian atasnya Di atas bisa kalian ganti juga untuk Widgetnya yang lain ya Namun karena saya lebih suka waktu Jadi kita pilih jam dulu ya untuk bagian atas Kemudian untuk jam yang tengah ini bisa diatur juga Seperti untuk fontnya Ataupun untuk warna juga bisa Misalkan jamnya yang ini ya fontnya Kemudian warnanya bisa diatur Warna apa Kita pilih putih aja biar lebih fresh gitu Dan yang terakhir untuk widget ya Disini ada widget tambahan Kalian bisa menambahkan beberapa widget Silahkan tambahkan Sesuaikan dengan kebutuhan Misalkan kalau disini saya tambahkan jam Kemudian ada cuaca juga atau alarm Kayak gitu Yang urgen-urgennya aja Biar ketika lihat lock screen itu Tau ya misalkan indikator baterainya berapa persen lagi Kemudian kita klik selesai di pojok kanan atas Jika sudah selesai untuk editannya Dan kita pilih sesuaikan Pertama untuk menu-menu bisa di blur atau enggak ya Nah kalau enggak kayak gini Ataupun mau di blur juga boleh Ataupun kan juga bisa menggunakan foto yang lain Ataupun warna aja polos kayak gini juga bisa Namun disini kita gunakan yang asli aja Untuk menu-menunya Oke diselesai dan hasilnya kurang lebih kayak gini ya Kita klik aja Maka akan otomatis untuk wallpaper di lock screennya berubah ya Kayak gini Gimana gokil gak nih Oh iya dan untuk yang terakhir kita coba untuk yang acak Ada menu yang menarik juga di lock screennya Kita coba tambahkan ya Kita coba buat wallpaper lock screen baru Seperti biasa tahan beberapa saat Kemudian tambahkan Kemudian kita pilih menu pengacakan foto Oke kita pilih yang ini Selanjutnya kita pilih foto secara manual Dan pilih beberapa foto ya Misalkan kita coba Pilih beberapa gambar Misalkan kita pilih 5 aja cukup ya Jika sudah kita klik tambah di pojok kanan atas Nah maka sekarang untuk wallpapernya itu bisa berubah-rubah ya Jika kalian tap sekali di lock screen Maka akan otomatis wallpapernya itu berubah-rubah Kita coba klik sekali ya Misalkan kayak gini Maka akan otomatis wallpapernya berubah Seperti ini ya Kalian juga bisa coba dengan konsep yang kayak gini Segitu dulu aja pembahasan untuk lock screen di iPhone iOS 16 yang terbaru Untuk widget, untuk font, dan juga wallpapernya banyak sekali opsi Dan tentunya keren-keren Semoga videonya membantu Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya